Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerdas Mari ikuti video bimbingan online ini hingga selesai Karena banyak ilmu pengetahuan yang bisa anda dapati di dalam video ini Dan bagi anda yang belum lagi subscribe channel ini Mari dukung channel pendidikan ini agar dapat berkembang Saya ucapkan terima kasih dan mari kita menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam cerdas Assalamualaikum mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik bisa kita mulai ya Bisa mbak bisa Oke coba bacakan judulnya dulu Lafal Judul saya Model komunikasi pemasaran Pada konsumen Melalui digital marketing jasa portografi Epistory di Medan Oke Sekarang bimbingan yang keberapa ke saya? Ya pak? Sekarang bimbingan keberapa ke saya? Yang kemarin itu kita pernah jumpa tuh pak Untuk mengajukan judul gitu pak Kemarin kan saya buat efektivitas Tapi bapak bilang Kalau ini mau lebih bagus lagi Untuk bisa lebih dapat Impactnya Coba ganti dari ke model Bapak bilang yaudah Saya cari riset Membogele juga nih Saya rasa pak Jadi Saya menggunakan model lah Dan selama ini orang banyak Menggunakan strategi Dimana kalau saya mencoba modelnya gitu pak Oke bagus Ke PS1 sudah dikomunikasikan Judul yang baru ini? Kemarin udah pak Tapi Ada Berapa yang salah pak dibuat Di komentar dari bapak PS1 itu Tentang Pertama Ada 7 poin pak Yang diberikan dari PS1 pak Apa-apa itu? Iya Satu penulisan sesuai dengan penduan skripsi Maksud saya judulnya saja dulu Judulnya saja Judulnya saja Judulnya Kalau dari bapak ini Nggak ada yang bilang pak Nanti hanya Mengatakan judul Di persingkat Sesuai rumusan masalah Katanya gitu pak Oke baik Kalau judulnya Siapa PS1 nya? Pak Suheri pak Pak Suheri Ya baik-baik Sekarang kita akan Lihat satu persatu ya Iya Oke baik Judul Judul saya pikir Sudah bagus Oke baik Di daftar isi itu Tatar belakang masalah Batasan masalah Identifikasi masalah Dan seterusnya itu Sudah ada Atau sudah sesuai dengan Buku panduan ya? Sudah pak Oh sudah Bagus Bagus Landasan Teorinya Sudah bagus ini Sudah bagus Secara Daftar isi Saya ada Apa? Saya kan Menggunakan Instagram itu Nggak apa-apa Pak Nggak apa-apa Tidak ada di tertera pak Ya kan Apa-apa itu membantunya Begitu pak Siapa? Oke Bagus 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 Coba kita lihat ke latar belakang Masalah Siapa? Oke Begini Latar belakang masalah itu Saya pikir Sudah Sudah memadai ya Untuk Untuk ke SEMPRO Sudah bisa Tapi coba ya Bahasa asing itu Seharusnya diapai? Oh di Garis miring pak ya Oh iya Semuanya ya Digitukan ya Noval Iya pak Itu satu komentar saya Yang kedua Yang kedua Upayakan Diminimkan dulu Kesalahan dalam pengetikan Ya Seperti Ungkapan itu Ditulis disini Uang kapan Oh iya pak Oke ya Itu Seterusnya seperti itu Jangan Jangan ada yang Salah Kalau bisa ya Memang nanti pasti salah juga itu Tapi Diminimkan lah Gimana caranya Oke Iya Siapa Kemudian pak Sebentar Coba lihat B Batasan masalah Kenapa Oke Batasan masalah itu Yang pertama Cara penulisannya Yang di atas Bagus Kenapa di batasan masalah itu Tidak bagus Awal penulisannya Awal programnya itu Dikasih ketokan 5 5 spasi 5 spasi 5 spasi pak Begitu seterusnya Tadi ada saya lihat juga Di bawah-bawah Seperti itu Oke ya Oke Ini kurang banyak penulisannya Di batasan masalahnya Sebentar saya baca Dalam pencapaian batas Penelitian ini Agar tidak Jauh dari tujuan penelitian Maka peneliti perlu Melakukan batasan masalah Agar lebih spesifik Dan jelas Ada pembatasan masalah Yang terdapat di dalamnya Yaitu penerapan model Komunikasi Pemasaran Digital marketing Pada konsumen Ya Sesuai kan nanti Dengan judul yang ada kembali Oke Oke Kemudian Ke C Identifikasi masalah Identifikasi masalah itu Yang kamu pahamnya Apa ya Nova Identifikasi ini pak Sebuah Permasalahan Yang akan muncul Adanya rumusan masalah Yang akan datang Kita harus mengidentifikasi masalah tersebut Dengan mendatangkan kita ke Objek Tempat peneliti Atau riset tersebut Sehingga kita dapat Munculkan rumus masalah Oke Calon-calon masalah lah istilahnya ya Iya Iya Betul Calon masalah Kalau bisa Diidentifikasi masalah itu Dikasih per poin aja dia Satu Dua Tiga Poin Apa Apa Gak masalah Gak masalah Itu lebih bagus Lebih fokus ya Lebih tegas Iya Oke Sekarang kerumusan masalah ya D Iya pak Tuh Melihat dari uraya latar belakang tersebut Maka rumus Masalah Nah itu Oke Berarti bukan dari latar belakang Dari mana Dari identifikasi masalah Nah iya Berdasarkan Jadi bahasanya nanti gini Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut Di atas Maka Penulis Atau peneliti Merumuskan Sehingga Dalam penelitian ini Rumusan masalahnya adalah Satu Dua Tiga Begitu kira-kira Oke Paham ya Masalah buat Dua rumus masalah pak Iya dua Buat dua Tapi berdasarkan Identifikasi Masalah Masalah Oke Bukan berdasarkan latar belakang Oke Bukan berdasarkan latar belakang Bukan berdasarkan latar belakang Bukan berdasarkan latar belakang Bukan berdasarkan latar belakang